Halo sobat otomania dimana perlu berada kali ini saya berada di dealer DDS Yamaha Pusat di Ponegoro dan pasar ini adalah Yamaha WR155 bisa dikatakan ini adalah Yamaha first impression tapi saya akan jelaskan sedikit motor ini menggunakan mesin satu silinder SOHC 155cc ya 155cc VVA Oke kita lihat dari depannya dulu di sini lampu tamannya bohlam juga lampu scene-nya bohlam tapi ini masih wajar kok untuk motor trail Hai setel depan ya unik ya ada aksen hitam di tengah sampai ke depan masih teleskopik tapi ukurannya besar ini sop kita 41mm ada covernya juga bagian atas biasa ban trail ukurannya 275 ya ring 21 ini made in Jepang jadi velonya ini langsung dibuat di Jepang sob ini yang paling penting kualitasnya pasti terjamin frame depan cakram metal ya itu bergelombang ini yang paling unik sob motor trail pertama menggunakan radiator pasti mesin dapat cepat panas nih sob meskipun pakai trawas area samping kiri kenal portnya ada cover ya pelindung lanjut ada Wow kenal portnya disebelah kiri sob mantap ini unik ya biasanya disebelah kanan ini sebelah kiri Hai tombol-tombol masih normal seperti motor maspor biasa tapi di sini ada lampu jauh dan hasard ya speedometer juga digital keren ya begini scene-nya dan juga sinar lampu depannya dari belakang lampu stop lemnya juga keren ya ini lampu hasardnya saya dinyalain nah ini dia dari belakang bannya 410 ring 18 ya dengan rim cakram juga gelombang kita cek suaranya ini dia penampakan mesin VVA nya dan uniknya mesin ini menggunakan forget piston dan dihasil silinder jadi ini dibuat dengan sistem tempah sehingga tahan lama ya ini ban dual purpose nya baik depan belakang WR155 ini memiliki daya maksimum 12,3 kW serta torsi 14,3 Newton meter memiliki panjang 2145 mm lebar 840 mm serta tinggi 1200 mm ini tinggi tempat duduknya 880 mm ya untuk tinggi 168 cm seperti saya nanti kita cek Berat mungkin sobat bisa berikan komentarnya bagaimana tentang jamaa wr155 ini musik 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 musik